Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas soal mandiri UNEDS Lebih tepatnya soal SBM PT BR 2018 Dengan kode soal 3318 Baik langsung saja kita ke nomor 31 Unsur-unsur berikut yang termasuk ISO elektronik adalah Nah soal nomor 31 Ini topiknya adalah mengenai sistem produk unsur ISO elektronik Kalau dibilang ISO itu artinya sama Nah ISO elektronik ini sama dengan ISO elektron Dimana jumlah elektronnya itu nanti adalah sama Yang memiliki jumlah elektron sama Kecuali Baik kita cek satu per satu A15 P3 positif Jadi menentukan elektronnya adalah 15 dikurang muatannya 3 sama dengan 12 Kemudian 16 S2 negatif Ini berarti elektronnya 16 dikurang minus 2 Muatannya ini minus 2 Berarti sama dengan 18 Kemudian ada 17 CL min Berarti ini elektronnya 17 dikurang minus 1 18 18 18 18 AR Ini elektronnya adalah 18 dikurang Muatannya nggak ada Berarti 0 11 dikurang 0 18 19 K positif Berarti ini elektronnya adalah 19 dikurang Muatannya 1 Berarti 18 Berikutnya ada 20 CA2 positif Elektronnya adalah 20 Dikurang Muatannya 2 Berarti ini adalah 18 Oke Berarti P3 positif 12 dengan 18 Ini elektronnya tidak sama ya Kalau S2 min Sama CL min Sama AR sama Kpo sama CA sama CA sama S2 min Sama Kpo sama CA sama Maka jawabannya adalah Yang A Berikutnya nomor 32 Pernyataan di bawah ini Yang benar tentang sifat Produk unsur adalah Nah Untuk nomor 32 Topiknya itu adalah Tentang sifat Sistem Produk unsur Baik Kalau sifat sistem Produk unsur Berarti Cara menghapalnya adalah Seperti ini Ingat aja gini Ini sifat-sifat SPU Itu cara menghapalnya Adalah Lora Lora Positif Piano Negatif Logo Berarti disini Nanti logam Atau dia adalah Basah R ini adalah Reduktor Yang mengalami Oksidasi Kemudian RA adalah Radius Radius ini Sama dengan Jari-jari Atom Kemudian Positif ini adalah Ke elektropositifan Ke elektropositifan Piano ini adalah Potensial Ionisasi Atau Energi Ionisasi Berikutnya Ada A Ini adalah Afinitas Elektron Ini adalah Afinitas Elektron R-nya adalah Non-logam O-nya adalah Oksidator Negatif Adalah Ke elektro Negatifan Nah Dari atas ke bawah Itu namanya Satu golongan Dari kiri ke kanan Itu namanya Satu priodi Sifat Lora positif Ingatnya juga Ke bawah kan positif Berarti dari atas ke bawah Ini nanti akan semakin besar Atau bertambah Dari kiri ke kanan Akan semakin kecil Nah Piano Negatif Ke bawah kan negatif Negatif Itu artinya kecil Berarti dari atas ke bawah Kecil Dari kiri ke kanan Itu adalah Besar Kita cek Satu persatu Dalam satu priodi Dari kiri ke kanan Ke elektro negatifan Atom berkurang Ke elektro negatifan Dari kiri ke kanan Itu semakin besar Itu salah Dalam satu priodi Dari kiri ke kanan Jari-jari atom bertambah Jari-jari atom Dari kiri ke kanan Semakin kecil Salah Dalam satu golongan Dari atas ke bawah Ke elektro negatifan bertambah Salah Ke elektro negatifan berkurang dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atom berkurang dari atas ke bawah jari-jari atom itu adalah berkurang, salah dalam satu golongan dari atas ke bawah kemampuan atom untuk melepas elektron bertambah ini benar tapi dia tidak ada masuk ke sini untuk yang I ini adalah benar karena seperti disini tidak ada spesifikasinya tapi yang melepas elektron itu adalah biasanya golongan 1A, 2A, 3A karena semakin ke bawah itu jari-jarinya itu akan semakin bertambah sehingga karena jari-jarinya bertambah makanya jarak dari inti ke kulit terluarnya akan semakin jauh sehingga dia nanti akan lebih mudah untuk melepaskan elektron maka dalam satu golongan dari atas ke bawah kemampuan atom untuk melepaskan elektron itu bertambah artinya akan semakin mudah karena jari-jari atomnya itu akan semakin besar atau bertambah sehingga nomor 32 jawabannya adalah E 33 bilangan oksidasi atom B pada NABH4 adalah nah untuk soal nomor 33 ini materinya adalah mengenai biloksid bilangan oksidasi nah ini sebenarnya mudah jadi kalau NABH4 oke NA NA itu adalah golongan 1A berarti biloksnya adalah positif 1 langsung aja boleh ya positif 1 H itu adalah juga sama biloksnya positif 1 jadi 1 kali 1 berarti sini 1 1 kali 4 4 1 ditambah 4 itu adalah 5 kemudian ini kan tidak bermuatan berarti harus sama dengan 0 tadi kan 1 tambah 4 5 ya berarti supaya totalnya 0 berarti B nya berapa itu adalah minus 5 supaya totalnya menjadi 0 karena yang tidak bermuatan sehingga jawabannya adalah yang E berikutnya nomor 34 larutan dari Z di bawah ini yang tidak dapat menghantarkan arus listrik nah ini topiknya adalah tentang larutan elektrolit berarti seperti ini kalau dia tidak dapat menghantarkan arus listrik maka itu senyawanya adalah senyawa non elektrolit berarti itu senyawanya adalah senyawa non elektrolit baik kita cek satu persatu jadi gini oke saya jelaskan jadi kalau larutan elektrolit itu sebenarnya ada ada dua ada elektrolit kuat biasa elektrolit kuat itu contohnya adalah ABG berarti asam basa garam karena di elektrolit kuat asamnya asam kuat kemudian basanya basa kuat kemudian adalah garam nah ini garamnya adalah garam yang mudah larut ya kemudian ada elektrolit elektrolit lemah berarti kalau elektrolit lemah itu contohnya adalah abi asam lemah basa lemah berikutnya ini berarti dia dapat mengantarkan arus listrik kedua-dua ini kemudian berikutnya adalah non elektrolit non elektrolit jadi kalau non elektrolit itu adalah dia tidak dapat mengantarkan arus listrik kenapa? karena dia tidak bisa mengalami ionisasi contohnya adalah alkohol berarti alkohol itu yang nanti ujung-ujungnya ada ol kemudian karbohidrat karbohidrat biasanya nanti yang ujung-ujungnya ada osa berikutnya adalah urea nah ini sering nih urea urea dengan rumus CO NH2 dua kali ini adalah rumus urea ini tidak dapat mengantarkan arus listrik baik kita cek CH3 COH ini adalah asam lemah berarti dia bisa mengantarkan arus listrik karena dia termasuk ke dalam elektrol lemah CO NH2 dua kali ini adalah non elektrolit ini termasuk ke dalam urea berarti dia tidak dapat mengantarkan arus listrik nah CAO kan disini katanya larutan dari jet di bawah ini berarti CAO ini kalau misalnya kita larutkan ke dalam air berarti nanti akan membentuk yang namanya CAO H2 kali jadi gini CAO ditambah H2O itu akan menghasilkan CAO H2 kali nah ini termasuk ke dalam basah kalau CAO H2 kali ini adalah basah kuat tapi kalau CAO adalah oksida basah karena disini dia bilang larutan berarti ini CAO dilarutkan dalam air nah kemudian NH3 jadi sebenarnya kalau NH3 ini sama dengan yang namanya NH4 OH jadi ini termasuk dalam bahasa lemah berarti elektrolemah dapat mengantangkan arus listrik kemudian ada NAOH ini adalah basah kuat dapat juga mengantarkan arus listrik sehingga jawabannya adalah yang tidak dapat mengantarkan arus listrik itu adalah B 35 sesuai dengan teori asam basah Bransard Lowry HCL termasuk asam sebab HCL bersifat asam karena dapat melepaskan H plus dalam air nah untuk soal nomor 35 ini adalah mengenai teori asam basah menurut asam basah Bransard Lowry jadi jika asam basah menurut si Bransard Lowry asam itu adalah yang donor proton atau memberikan H plus sedangkan si basah ini adalah akseptor proton artinya dia menerima H plus berarti bisa kita simpulkan menurut Bransard Lowry asam itu adalah yang ada hanya karena dia mendonorkan proton nah sesuai dengan teori asam basah Bransard Lowry HCL termasuk dalam asam itu benar karena dia nanti bisa mendonorkan 1 H plus benar ya sebab HCL bersifat asam karena dapat melepaskan H positif dalam air nah ini kalau HCL bersifat asam karena dapat melepaskan ion H positif dalam air itu adalah benar tetapi yang di bawah bukan dari teori asam basah Bransard Lowry melainkan asam basah menurut Arrhenius jadi kalau asam basah menurut Arrhenius asam itu adalah yang menghasilkan ion H positif jadi dia asam yang menghasilkan ion H positif dalam air sedangkan basah itu adalah yang menghasilkan ion hidroksida atau OH negatif dalam air berarti benar-benar tapi tidak ada hubungannya karena di atas membahas basah Lori di bawah membahas Arrhenius maka jawabannya adalah B berikutnya nomor 36 jika 150 gram natrium karbonat berarti disini diketahui adalah masah dari si natrium karbonat masah dari natrium karbonat Na2 CO3 itu 150 ya 150 bukan 15 nanti kalau isiin 15 jawabannya tidak ketemu karena masa yang dihasilkan lebih besar oke 150 gram diperoleh dari proses dikomposisi termal 75 gram natrium hidroksida karbonat natrium hidroksida karbonat adalah NaH CO3 75 gram berapa persen hasil proses dekomposisi tersebut berarti yang disahanya adalah persen dari si natrium hidroksida maksudnya adalah natrium karbonat karena itu adalah hasil reaksi dekomposisinya baik ini topik adalah tentang strikiometri berarti kita buat dulu persamaan reaksinya NaH CO3 itu menghasilkan Na2 CO3 ditambah H2U ditambah CO2 nah ini persamaan reaksinya udah setara ya biasanya kan AC udah pernah bilang kalau di depan udah ada koefisien biasanya persamaan testara nah kita akan cari kadar dari sini rumus kadar adalah masa murni per masa cuplikan ini masa cuplikannya adalah 150 berarti kita butuh masa murninya masa murni dari siapa masa murni dari natrium karbonat nah rumus mencari masa itu kan gram sama dengan mol kali MR berarti kita butuh mol gitu ya mol dari mol Na2 CO3 bisa kita cari dari mana dari data yang diketahui siapa yang diketahui NaH CO3 berarti kalau gitu kita geraknya dari sini dulu nah di sini berarti ini kan mol itu sama dengan gram per MR berarti di sini nanti adalah gramnya sebesar 175 dibagi MR nya jadi MR dari si NaH CO3 itu adalah 84 sedangkan MR dari si Na2 CO3 itu adalah 106 nah berarti 75 per 84 ini adalah 0 0,89 mol 0,89 kurang lebih nah sudah ketemu ya mol berarti jika sudah diketahui molnya kita bisa mencari mol yang lainnya yaitu menggunakan perbandingan coefficient berarti gerak kemarin berarti mol di sini adalah menjadi coefficient 1 berarti 1 per 2 dikali molnya 0,89 ini adalah 0,445 mol nah kita kan tadi butuh masanya berarti gram rumusnya adalah tadi mol dikali MR berarti molnya 0,445 dikali MR nya adalah 106 makanya sama dengan 47,17 gram nah ini masih masa dari si Na2 CO3 yang ditanya adalah kadarnya berarti atau persennya berarti kadarnya kadar dari si Na2 CO3 adalah masa murni masa murninya itu ini berarti kita buat 47,17 per masa totalnya 150 dikali 100% nah ini hasilnya adalah 31,45% sehingga jawabannya adalah E nomor 37 diketahui reaksi CaO tambah H2O menghasilkan CaO H2 kali delta hanya minus 350 kilojoule jika kalor yang dilepaskan pada reaksi di atas dinyatakan dalam kilojoule per gram CaO adalah air Ca40 O16 nah untuk soal nomor 37 ini adalah topiknya termokimia nah jadi hubungan antara delta H dengan kalor itu sebenarnya gini delta H itu rumusnya adalah min Ki per mol nah karena yang ditanya itu adalah si Kinya kalor berarti delta H dikali mol seperti itu nah saya tahu apakah disini terjadi kesalahan disatuan ini karena kalau misalnya kita buat seperti ini kan berarti Ki itu kan sama dengan min delta H dikali mol kan seperti itu ya min delta H dikali mol nah berarti gini min ketemu min berarti minus 350 dikali mol rumus mol itu adalah gram per MR berarti ini gramnya per MR MR siapa karena ditanya CAO berarti MR CAO itu adalah sebesar 56 6 nah berarti ini 350 dibagi 56 itu adalah 6,25 tapi jadi satunya Kilo Zul dikali gram nah kalau misalnya kita paksakan itu menjadi Kilo Zul per mol misalnya kita kita paksa pertanyaannya Kilo Zul per mol berarti kan ini kalornya berarti kan rumusnya adalah gini kan berarti kalornya itu sama dengan berarti yang ini karena dia oke karena dia disini melepas dilepaskan berarti ini kan tanda negatif itu artinya melepaskan kalor berarti kalau misalnya ini kan CAO tambah 2O menghasilkan CAO 2x melepaskan kalor sebesar 350 nah tanda dilepaskan itu adalah bertanda negatif berarti kan gini 350 kilo per mol kan ini tadi per mol berarti mol itu adalah rumusnya gram per MR MR siapa karena tanya CAO berarti MR CAO berarti kan 350 kilo per gram dikali dong dikali sama MR ya kan MR nya itu itu adalah 56 nah kalau 350 dikali 56 itu adalah 19600 atau 19600 nah tidak ada di pilihannya saya tidak tahu apakah dia maksudnya kilo zool kari gram seperti ini atau memang kilo zool per gram kalau kilo zool per gram berarti 19600 tapi jawabannya itu yang pasti adalah min 350 dikali negatif bagi 56 6,25 berarti jawabannya adalah tetap ada ya jawaban adalah yang A oke baik demikian video kita hari ini video yang part pertama jangan lupa nanti berikutnya ada video part yang kedua jadi kalau ada soal mandiri yang ingin dibahas boleh dikirimkan ke Solusi Sentek baik terima kasih semuanya tetap semangat semoga lulus PTN di impiannya masing-masing terima kasih